Intro Petugas kepolisian Polestabes Bandung amankan seorang pekerja proyek yang diduga menjadi penyebab terbakarnya gedung Bapelitbang Pemkot Bandung Senin Siang. Polisi pun masih mencari tiga orang pekerja lainnya untuk melakukan penyelidikan. Seorang pekerja proyek yang diduga menjadi penyebab terbakarnya gedung Bapelitbang Pemkot Bandung diamankan petugas kepolisian dari Polestabes Bandung Senin Siang. Polisi pun masih memburu tiga pekerja lainnya untuk diminta keterangan. Guna penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti terjadinya kebakaran gedung Bapelitbang Kota Bandung tersebut. Menurut Kapolsek Sumur Bandung, Kompol Deni Rahmanto diduga kebakaran tersebut karena adanya percikan api dari pekerja proyek gedung Bapelitbang dan satu orang diamankan untuk dimintai keterangan. Juga karena dari percikan pekerjaan dari atap gedung ini sendiri. Ya dan waktu itu ada berapa pekerja dan yang sedang? Sementara yang ditamankan satu, dan masih terakhir ada empat. Tadi awal mulai kebakaran jam berapa? Kurang lebih sekitar satu jam yang lalu. Ini area yang terbakar apa aja dan? Untuk sementara bisa dilihat yang terbakar penyelidikan, ini dari Bapelitbang, jadi untuk sementara hanya Bapelitbang ini saja dan mudah-mudahan hanya Bapelitbang ini saja. Kita juga tadi dibantu oleh hujan yang cukup lumayan keras, 8 mobil kondang makanan juga sudah kita standbykan di lokasi. Seperti diketahui gedung Bapelitbang tersebut sedang ada proyek pengerjaan pengelasan rangka di bagian atap gedung. Kini polisi masih mencari tiga orang pekerja lainnya untuk dimintai keterangan. Agus Gusma Yadi, Bandung, Jawa Barat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax